hai 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 mempelajari masalah akidah adalah ya masalah yang sangat penting bagi kita karena akidah adalah penentu nasib kita di dunia dan di akhirat nanti apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka akidah adalah landasan pokok Hai fondasi kalau seorang fondasinya baik maka di dalam beragama pun dia baik ahlaknya baik ibadahnya baik tapi kalau akidahnya saja udah rusak akidahnya kropos ya akidahnya sesat dan menyimpang maka ya ibadahnya ahlaknya pun akan rusak oleh karanya Allah subhanahuwata'ala memperumbamakan akidah memperumbamakan tauhid seperti akar pohon dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman alam tarah kaifa barabawahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sahabitun wa faruhaa fissamah tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat permisalan kalimah tayyibah kalimah tayyibah maksudnya apa la ilaha illallah tawhid aqidah kasajaratin tayyibah seperti pohon yang kuat yang ditafsirkan oleh Nabi yaitu pohon kurma nah pohon kurma itu pohon yang kuat kokoh ya walaupun kena angin dia tetap tegar asluha sahabit akarnya sangat kuat ya wa faruha fissamah dan rantingnya menjulang tinggi dalam ayat ini Allah menggambarkan dan di dalam Al-Quran ada sekitar tiga puluhan perumpamaan perumpamaan al-amsal filqur'an perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran yang dibukukan oleh Imam Ibn al-Quyyim ya dalam sebuah buku khusus al-amsal filqur'an ya dahulu para ulama sebagian para ulama kalau membaca perumpamaan kemudian gak faham nangis ya Kenapa karena perumpamaan di dalam Al-Quran itu hanya dipahami oleh orang-orang yang berilmu kalau dia enggak memahami perumpamaan di dalam Al-Quran berarti dia enggak masuk termasuk orang-orang yang berilmu makanya nangis wama ya kiluha illal alimun tidak ada yang memahami perumpamaan dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang alim dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala dalam pemperumpamakan akidah itu seperti ya sebuah pohon akarnya kuat ya akarnya kuat dan rantingnya menculang tinggi begitu juga agama seseorang kalau dia akidahnya kuat fondasinya kuat maka akan membuahkan melahirkan ibadah yang benar membuahkan akhlak yang benar orang kalau akidahnya udah baik maka akan melahirkan ibadah yang benar akhlak yang benar oleh karanya ikhwan sering saya tekankan tak kalah kita belajar akidah jangan cuma terpaku pada akidah saja dari akidah hendaknya membuahkan ibadah dari akidah hendaknya membuahkan akhlak perhatikan hadis Nabi Sallallahu sallallahu alaihi sallam mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awliya asma siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam iman akidah membuahkan akhlak yang mulia yaitu bertutur kata yang mulia memuliakan para tamu memuliakan para tetangga akhlak yang baik ya akhlak yang yang baik selamat menikmati